Dinar, maskernya buka dong. Dinar, maskernya buka dong. Ini maskernya buka dong. Jadi beda backgroundnya. Ya kemarin sempet kerundungan, terus sekarang dihubungan lagi. Ya kerundungan di bulan puasa. Memang sebelumnya juga bulan puasa kemarin aku terkerudung. Jadi memang aku konsepnya itu menghargai bulan suci ramadhan. Jadi selalu menutup hujan karena memang orang tua aku yang amanah orang tua. Sebenarnya bapak itu maunya aku berhujau. Cuma karena akunya belum siap, jadi aku minimal bulan puasa. Terus teh, kenapa sih teh dalam latin ada kedepannya yang pengen berhujau gak sih? Apa ya tergantung, jodohnya dulu. Jodohnya itu kuat banget. Karena kan aku tuh nanti itu dipimpin sama seorang cowok. Ya kalau belum matah enggak. Ya tergantung dianya. Kalau misalkan dianya memang mengarahkan aku buat pakai hijab, kenapa enggak? Ya pasti benar hijab gitu. Tapi kalau dari kakaknya sendiri ada keinginan? Dari akunya ada. Ada, ada. Cuman kalau buat sekarang belum siap buat pakai hijab. Lepas pakai, lepas pakai. Karena berhijab cuma untuk puasa gitu. Masih dapat dong komentar-komentar. Banyak. Wah cuman, cuma pun sauce doang ya pakai hijab bulan puasa kayak gitu. Terus aku jawabnya, ya kak logikanya. Logikanya bulan puasa aku foto nih seksi. Terus aku upload itu gimana kan pasti banyak orang yang lagi puasa tuh terganggu. Kalau menurut aku sendiri ya. Mendingan pas bulan puasa aku bikin konten di Youtube ataupun di Instagram aku menutup hijab gitu. Tujuan aku sih biar tidak mengganggu orang aja kayak gitu. Kalau aku misalkan pose-pose seksi di bulan suci ramadhan itu kan aku kayak nggak ada otak gitu. Netizen komentarnya macam-macamnya sangat? Pokoknya banyak netizen yang bilang wah pansos doang ya pakai hijab kayak gitu-gitu sih. Cuman ya bukan pansos lah. Memang apa ya aku tidak mau mengganggu orang lagi beribadah puasa seperti itu. Dan aku menghargai bulan suci ramadhan. Selain pansos, komentar apa lagi sih yang di dapetin yang paling parah gitu? Ya kayak clean plan kayak gitu. Kok buka-tutup, buka-tutup. Sebenarnya sih ini ibarat kata kita mau pergi ke pengajian sekarang. Ya pasti aku tutup hijab. Tidak mungkin aku ke pengajian tuh buka hijab seperti itu. Karena sebenarnya kalau waktu aku kayak dulu masih di rumah orang tua seperti itu. Ya kalau mau sekolah bisa kan nggak pakai hijab. Tapi kalau mau sore-sore mau berangkat ngaji pakai hijab. Seperti itu sih. Cuman memang belum bisa berhijab sepenuhnya. Maksudnya ya kalau Dinar salah atau gimana ya jangan dicontoh salahnya. Ya contohnya yang baik-baiknya aja. Contohnya seperti Dinar mungkin pekerja keras seperti itu. Walaupun kan pandemik sekarang tapi Dinar tetap masih cari pekerjaan gitu. Gimanapun caranya gitu. Harus mandiri nggak minta sama orang. Ada komentar keluarga nggak sih untuk sarankan untuk tetap berhijab? Banyak. Cantikan pakai hijab daripada enggak gitu-gitu. Terus kok buka aurat lagi? Kok abis bulan puasa tambah parah kayak gitu kan? Sekarang tuh lagi musim kayak tiktok-tiktokan gitu. Terus aku kan memang main juga. Karena memang ada sebuah brand yang mengontrak aku. Memang harus ada harus aktif di tiktok kayak gitu. Jadi aku mau nggak mau main tiktok seperti itu. Bukan berarti itu alay atau gimana. Tapi orang-orang berkomentar. Ngedance-nge-dance nya sekarang lebih parah dari kemarin. Abis bulan puasa kok lebih parah dari kemarin gitu. Lagi buka tutup tapi tetap dapet hikmah nggak sebenarnya? Hikmahnya apa ya waktu pas bulan puasa tuh lebih fokus aja ibadahnya gitu. Dan puasa yang sekarang tuh nggak ada yang bocor. Kecuali pas menstruasi ya itu tuh bener-bener fokus ibadah. Itu juga apa namanya itu pas pandemi ini tuh ya banyak hikmahnya sih. Karena kalau bulan puasa yang kemarin tuh aku ada bocornya. Karena dulu tuh masih walaupun bulan puasa. Tapi tetap di luar kota tuh ada klub yang buka yang aku masih show. Kecuali dengan division yang banyak berbagai macam komentar gitu. Menanggapinya secara cuek atau menjadi motivasi untuk? Kalau aku sih kalau yang keterlaluan banget aku komenin lagi. Cuman kalau yang biasa-biasa aku biarin aja gitu. Cuman aku tuh memang kadang-kadang tidak pernah menjelaskan siapa aku sebenarnya. Jadi mereka tuh selalu berpikiran aku tuh negatif aja gitu. Mereka tuh selalu berpikiran wah ini mah seksi-seksi ini pasti ceweknya gampangan. Atau ceweknya ini mah ah banyak yang ngechat ke aku. Kayak yang menawarin tarif kayak gitu di DM Instagram banyak. Cuman aku apaan sih nih orang? Kayak gitu. Jadi ada yang mancing-mancing gitu banyak banget. Gara-gara aku tuh upload video-video yang joget-joget gitu. Karena kan memang social distancing kan kita bisa melakukan apa aja kreativitas dirimu. Kalau menurut aku sih aku tidak pengen dibatesin. Aku pengen sebelum aku menikah karena kalian netizen bukan suami aku. Jadi aku bebas-bebas aja dong berkarya. Yang penting aku tidak mencuri, tidak membunuh, tidak mengambil hak orang lain. Aku masih jajan, masih makan pakai uang sendiri. Keluarga kamu main kartek? Enggak lah enggak tahu. Orang keluarga aku enggak pakai social media. Keluarga aku enggak pakai social media. Keren-keren curhat ke orang tua itu pernah. Oh enggak enggak pernah. Kalau masalah itu masih enteng lah. Kalau misalkan memang bangkut. Bisa makan banget ya baru curhat ke orang tua. Kalau masalah yang kayak gitu mah enggak. Terus itu sekarang aja ya. Hah?